Kami mahasiswa dari Universitas Swiraraja ingin mengobservasi mengenai desa Tanjung ini. Anda sebagai kepala desa di sini bisa diceritakan sedikit mengenai desa Tanjung ini. Seperti halnya profesi masyarakatnya, keseniannya, dan lain-lain. Desa Tanjung Terbut adalah dari awal memang masyarakatnya itu banyak yang bercocok. Tahanilah. Cuma di dalam pertanian tersebut, yang paling menjadi pokok inti mata pencahariannya itu kalau di Tanjung ya rumput laut. Artinya rumput laut tersebut bukan hanya masyarakat yang mendiami di sekitar pantai, tidak. Cuma dari pegunungannya juga bisa di samping ya tanam ya tentang jagung. Tapi mayoritas banyak yang tanam rumput laut seperti itu. Nelayan itu yang biasanya banyak dikala waktu musim seperti ini, musim penghujan. Artinya pagan di situ. Di desa Tanjung itu karena memang termasuk lumbungnya kesenian, yaitu ketoprak rukun karya, yang satunya rukun pamili. Kedua grup itu jarang di rumah lah, artinya sama-sama laris. Misi dan misi desa Tanjung ini apa Pak? Jadi tujuannya masyarakat Tanjung itu artinya supaya lebih bisa meningkatkan SDM-nya, bisa menikmati era-era yang baru, artinya tidak hidup ketergantungan seperti itu. Pemasalahan apa yang dihadapi desa Pak terkait BUMDES-nya? Oh kalau masalah BUMDES, syukur Alhamdulillah BUMDES desa Tanjung itu sudah terbentuk, cuman di anggaran yang pertama itu dari DEDE dianggarkan 10 juta. Sekarang desa Tanjung, insya Allah 2019 ini saya mau menganggarkan wisata Pantai Kondang Letan. Karena apa? Jadi di situ yang akan saya kembangkan untuk ya artinya menambah tarap ekonomi masyarakat di situ. Karena lokasi Tanjung itu memang dermaga atau pelabuhan yang dilalui, akan dilalui ke Gili Genting atau Gili Labeg. Jadi saya mau bergabung memang masuk di dalamnya paguyupan perahu bahwa Tanjung juga bisa ikut serta untuk membuat penumpang yang menyeberang ke Pantai Sembilan. Di sini kan ada pengeboran minyak, lalu pengaruhnya pada desa apa? Dengan adanya pengeboran yang sekarang ini, bila mana sukses, ya artinya bisa menambahlah artinya startup ekonomi masyarakat. Ada CSR yang memang bisa-bisa dia dirasakan oleh masyarakat. Akan dibuat pembangkit tenaga uap, tenaga gas. Yang gasnya nanti mau mengambil dari pengeboran itu. Itu bisa memerlukan tenaga kerja itu menurut informasinya kurang lebih dari 1.500 orang. Mungkin 1.000 yang dari lokar, 500-nya itu kurang lebih mungkin dari bidang-bidang yang memang teknisnya itu, yang membidangi. Apa yang diharapkan dari pemerintah untuk kemajuan desa Tanjung ini, Pak? Semoga pemerintah itu yang atau di Pemkap, atau provinsi, atau pusat bisa menyentuh dana lah untuk kelanjaran bantuan pembangunan tersebut seperti itu. Saya akan bersama masyarakat, bersama aparatur desa, akan membenahi kekurangan-kekurangan kita dan masalah pembangunan untuk kemajuannya di desa Tanjung. Terima kasih telah menonton!